Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini agak sedikit sesuatu yang saya tidak punya ilmu Pak Salam bertanya, saya mendengar dan membaca bahwa di Kalimantan akan menjadi Ibu Kota Republik Indonesia Ya insya Allah, saya pernah diberitahu oleh seorang teman, kini telah almarhum Bahwa nama Kalimantan itu berasal dari singkatan kalimah intan Ya baik Pak Salam, ini Pak Salam yang mana ya, Pak Salam gak ada alamatnya Begini Pak Salam, ya kita setuju saja dipindah supaya di Jawa itu tidak terlalu sesak manusia Penduduk Jawa itu sangat padat Dengan dipindah Ibu Kota, Kalimantan yang kosong juga akan padat nanti Dan Kalimantan itu adalah sebuah pulau terbesar Indonesia Di Kalimantan itu zaman dulu namanya Berniung Ada tiga negara Jadi Indonesia, Malaysia, dan Brunei disitu Jadi kalau dipindah Ibu Kota ke sana, bagus Jadi Kalimantan yang luas itu memang milik Indonesia Malaysia hanya memiliki sedikit, Brunei lebih kecil lagi Apakah Kalimantan itu berasal dari kalimah intan? Itu juga tidak salah, karena di Martapura itu banyak intan Martapura kalau gak salah saya, Kalimantan Selatan ya Kalimantan Selatan Saya juga sudah pernah ke Martapura Ke Kalimantan juga semua provinsi saya sudah pergi Kecuali Kalimantan Utara yang belum saya pergi Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Boleh dipindah, tapi tentu kadang-kadang membutuhkan dana yang banyak Membutuhkan lama, jadi tidak serta Marta Kadang-kadang usia kita sekarang tidak bisa kita lihat lagi Kapan Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jadi kita setuju dipindah, karena kita inginkan Aceh Ke Aceh dipindah Tetapi kita berada di ujung barat Tentu orang lain juga tidak suka Karena jauh sekali mereka pergi ke sini Kalau orang Indonesia Timur pergi ke Aceh ada rapat-rapat kan jauh sekali Kalau Kalimantan itu di tengah-tengah Indonesia Pemirsa Jarifi yang dirahmati Allah SWT Bagus sekali percayaan dari Pak Salam ini Ini dari Pak Rustam Pak Rustam juga punya percayaannya Di mana tinggal Pak Rustam Assalamualaikum Ustaz Amir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya Mengapa orang-orang Aceh sekarang itu tidak lagi bangga dengan tahun Islam Ada apa gerangan Mohon penjelasan Ustaz Rostam di mana Aceh Pak Rustam saya tidak tahu Kenapa orang-orang Aceh itu tidak lagi bangga dengan tahun Islam Ini perlu dakwah kepada orang-orang Aceh Supaya mereka bangga lagi dengan tahun Islam Jadi kembali ke tahun Islam tidak cukup dengan memperingati satu muhara Tidak cukup dengan karnafal Itu tidak ada dampak apapun Misalnya besok karnafal Setelah selesai habis Itu tidak cukup dengan ceramah-ceramah Jadi yang penting sekarang karya nyata Karya nyata Misalnya di Aceh kan ada tsunami 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 tanggal berapa hari itu? Tunggal 26 April Coba peringati dengan tahun Islam Kalau tahun Islam berapa? Kalau tidak salah saya tanggal 14 Zulhijjah Jadi setiap tanggal Bukan 18 Kalau tidak salah 8 8 Zulhijjah tsunami Nah kalau kita beringati tsunami dengan tahun Arab Tahun Islam Itu kan anak-anak selalu mengingat tahun Islam Nah gitu Jadi kalau hanya karnafal-karnafal saja Itu diingat hanya 1-2 hari saja Kemudian dilupakan Saya pikir Pak Rustam demikian Pemirsa Aja Rifi yang dalam hati Allah Akhirnya saya Ustadz menjawab Aja Rifi Ustadz Amir Hamzah Juga termasuk teman-teman di studio Kami semuanya mengucapkan Selamat menyambut Tahun baru Islam 1441 Hijriah Mudah-mudahan tahun depan Itu tahun yang keberuntungan bagi kita Tahun yang baik Baik dalam ibadah kita Dalam menuntut ilmu kita Dalam ekonomi kita Dalam budaya kita Semoga semakin sesuai Dengan manhaj Metode Islam Mudah-mudahan semangat kembali ke tahun Islam Tumbuh di tengah-tengah Masyarakat Aceh Yang memang bangga dengan Sejarian Islam Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!